Baik, kita akan menyaksikan demonstrasi dan Pada keselamatan, Pemanggung, Pemanggung Sebelum Nomo bekerja, saya akan tertanya kepada Bapak Guru, Ibu Guru, termasuk semua orang yang hadir di sini Coba kita pelas otak kita sebentar, untuk menghilangkan kenyantukan dari hidup saya sebenarnya Oke, ayo Ibu-ibu, Bapak-bapak, adik-adik, coba kita buat mata dedika sebentar Dua tambah satu berapa? Tiga Good Dua tambah dua berapa? Tiga Dua tambah dua tambah empat tambah enam berapa? Banyak Oke, sepuluh tambah dua berapa, tambah dua tiga, tambah empat enam Ada jawaban dari kalian semuanya? Ampun Ampun? Jawabannya berapa? Oke, kita mulai ya teman-teman Sebenarnya saya harus mengaku di depan Saya yang, apa, anxious, apa? Kau, sama Khawatir Khawatir, saya sendiri yang tidak kenap, bukan sih, Nono Karena saya sering pencet nomor yang salah di kartu LATO Oke, Nono kalau saya salah maafkan saya ya Karena kecepatan kamu lebih cepat dari kecepatan saya Oke, alright Nono, tiga tambah enam tambah dua tambah lima kurang empat tambah tujuh tambah delapan Tiga tambah dua tambah lima kurang sembilan tambah tujuh Tiga tambah dua tambah lima tambah enam tambah empat tambah delapan tambah dua tambah lima kurang sembilan tambah tujuh Answer 53 33 Oke In English 2 plus 5 plus 6 plus 9 plus 4 plus 1 plus 7 minus 8 plus 5 21 Good job Alright 22 plus 31 plus 45 minus 26 plus 32 104 Very good In English Oke Dua tambah 32 tambah 25 tambah 41 kurang 36 74 74 Good job Oke 2 tambah 324 tambah 251 697 697 Tidak pakai elka tapi tidak tapi cuma pakai kagulat Ada yang mencoba? Saya sendiri yang buku Karena Belina kemarin bilang saya pencet nambah angka yang salah terus Angka yang saya pencet tidak sesuai dengan kata-kata saya Jadi kalau dibantu kalau ada yang mau coba pancet kagulaturnya Oke Nono, let's continue Lebih cepat lagi ya Nono ya Satu tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 8 tambah 9 kurang 7 tambah 4 tambah 2 tambah 5 37 37 Ok Alright Dua puluh empat tambah 32 tambah 52 tambah 61 tambah 25 kurang 44 150 Good job 231 plus 222 plus 342 795 Wonderful, good job Coba perkaraian, oke? Ya 25 kali 7 175 Good job Okay Satu kali lagi Okay Dua picik Okay 23 plus 62 plus 41 minus 35 plus 26 11, 12, 17 Good job Okay Thank you so much Nono for doing this demonstration for us Terima kasih Kamu telah menunjukkan kehebatanmu dalam soal matematika Silahkan duduk Masa Ada yang telah soal? Udah lah, enough Inap Oke Udah percaya Bapak dan Ibu Bahwa training ini bisa membantu daya proses informasi di otak kita itu sangat cepat Ini dikarenakan karena otak kiri dan otak kerja bekerja dalam waktu yang sama ketika memproses informasinya di dalam otak Kenapa dulu otak bekerja sama? Karena seperti Bu Lira jelaskan, otak kiri itu harus memproses matematika Otak kanan itu harus memproses secara mental Dan secara mental itu yang sangat sulit Seperti yang saya tanya, 4 tambah 2 tambah 6 tambah 8 tidak ada yang jawab Jawabannya ampun Nah, sekarang ini membuktikan Nono otaknya telah berkembang sangat cepat Sehingga saya tidak menuliskan persoalannya dengan tertulis Tetapi Nono bisa dengar, bisa tangkap setiap angka dan bisa proses Seketika saya berhenti, Nono sudah dapat jawabannya Itu otak yang luar biasa Ini otak yang kita bisa berikan kepada semua murid Kepada semua murid yang punya harapan Sekarang kita melihat Nono, kita punya harapan, kita punya mimpi Bahwa semua anak di Nusa Tenggara Timur juga bisa mencapai tingkat berpikir si Nono Right Nono, thank you so much Aku belum, silakan Banyak kemampuan Kami silakan Pak Bupati Kami dapat berkumpul di sini Pertama-tama kami hatilkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Bapak Gubernur, Bapak Gubernur tersegaranya kegiatan hari ini Dan dukungan dari Yayasan Pendidikan Astra Mikrodilipsi Kami dari Atacus Prinsip Indonesia merasa sangat bersyukur karena tahun 2022 Indonesia untuk pertama kalinya menjadi juara dunia dengan ranking pertama dalam Fall of M Atacus Prinsip. Dan diikuti oleh ribuan siswa dari Amerika, Kanada, Qatar, Bangladesh, United Arab Emirates, Australia, dan Indonesia. Indonesia pernah meraih peringkat tiga selama tiga kali, tetapi baru kali ini meraih peringkat pertama selama Atacus Prinsip berdiri sejak tahun 2003. Dan pemenangnya dari Indonesia Timur, daerah 3T lagi. Jadi ini keadaan yang sangat mengharukan dan sangat membanggakan. Untuk itu kami meminta ratus prinsip dari USA untuk harus hadir di sini, karena beliau juga lahir di Indonesia, tapi sudah menetap dan menjadi warna di Amerika. Nono berhasil menyelesaikan 15.210 file, dan dalam satu file ada 10 soal. Berarti dalam satu tahun Nono mengerjakan 152.010 soal. Peringkat dua dari Qatar menyelesaikan 7.506 file. Hanya setengah file dari yang dikerjakan Nono. Luar biasa sekali Nono ya. Dan peringkat tiga dari USA menyelesaikan 6.138 file. Nah, manfaat belajar sempua ini tujuan utamanya adalah mengoptimalkan otak kanan. Karena kita tahu populasi manusia di dunia ini dominan otak kiri sekitar 90%. Dengan mengoptimalkan otak kanan, itu anak-anak menjadi jauh lebih kreatif dan inovatif. Kemudian saat mengerjakan soal sempua, dan saat menghitung yang kerja otak kiri. Tapi anak-anak diminta membayangkan gerakan biji sempua yang kerja adalah otak kanan. Sehingga otak kiri dan kanan bekerja bersamaan. Kondisi ini membuat otak dalam keadaan rileks. Sehingga belajar apapun akan sangat cepat, termasuk pelajaran hafalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Om swastiastu Selamat budaya Selamat budaya Semoga kita berbahagia bersama Bupan-Bupan Terima kasih banyak Inilah sempat Selamat budaya Atas nama pemerintah dan masyarakat Tenggara Timur Kami hanya bisa mengatakan terima kasih karena Sesuatu yang telah dilakukan Memberikan Rasa yang sangat luar biasa buat Tenggara Timur hari ini Provinsi yang dianggap Provinsi yang miskin Melahirkan sebuah tokoh Yang luar biasa Seorang yang begitu mampu untuk menegasikan Kecerdasan yang begitu berbiasa ini Terima kasih buat semua pekerjaan Bung-bung, orang tua Seluruh tim yang ikut membantu Menjadi seperti hari ini Menjadi champions Di abacus brain gym Dan itu sesuatu yang tidak gampang Ini kita tahu bahwa ini Abacus ini apa Sempua Sempua adalah Alat sederhana yang pertama kali Dibuat 3.000 tahun sebelum masehi Jadi untuk pertama kali Alat mesin Pertama kali terbuka Ini bangsa mesopotamia Pertama kali mereka menemukan Nanti ditemukan di Yunani Ditemukan juga di Mesir Di Egypt Ditemukan di China Nah tapi dalam perjalanan cairan lebih banyak Apa namanya Tapi ini 3.000 tahun sebelum masehi Alat ini sudah ditemukan Karena itu kita lihat bahwa Bagaimana majusi Kaum majusi bisa berhitung bintang Dalam kedudukan bintang bulan dan matahari Lalu Dara bisa menghitung titik koordinat Dimana Yesus berada Itu Itu garanti titik koordinat Dihitung dengan Alat sederhana Jadi Mengapa ini Begitu Luar biasa Karena Hari ini Kita dapat lihat Bagaimana Orang majusi dalam perjalanan Mereka bisa hitung Lalu Oke Titik koordinat Ini sebuah Pengetahuan yang begitu Luar biasa Tadi kita lihat Nolo itu Nolo tidak sedang Tidak sedang Apa namanya Mempertunjukkan Mendemonstrasikan Kecerdasan Kemampuan untuk Perhitung Tetapi juga Sekomotoriknya itu berjalan Nah itu Dalam dunia pendidikan Dikenal Bagaimana kita mempunyai Intelektual yang luar biasa Tadi Ibu Hina sampaikan Tentang Kira-kira Tetapi juga Kita mampu untuk Membuat juga Sekomotorik Ini Hal yang Nanti perlu Untuk dibangun Karena itu Dunia pendidikan Menurutkan Karena itu Kita berterima kasih Bahwa Para nambat Kemajuan Yang dipangun Dalam dunia pendidikan Saya selalu bilang Ulang-ulang Bahwa Pendidikan itu Satu-satunya Alam Untuk manusia Memahami Misteri alam Itu satu-satu Tidak ada yang lain Tanpa pendidikan Manusia tidak akan Menemukan alamnya Karena itu Pengetahuan Begitu luar biasa Kalau kita Baru saja Selisai Natal Kita lihat bahwa Di Natal itu ada Dua kelompok Yang menyembah Yesus Kelompok pertama Namanya Gembara Gembara itu Mereka ingin menyembah Yesus Karena ada Malaikat menyampaikan Karena mereka Dimana Yesus itu ada Kenapa? Karena kelompok ini Kurang berpendidikan Karena perlu Petunjuk Perlu ada guru Perlu ada orang Menyampaikan informasi Kepada mereka Bahwa telah lahir Jurus lama Ada dimana? Disampaikan tempatnya Kelompok kedua Namanya Manus Kaum Manusia ini adalah Kaum yang terpelajar Zaman itu mereka Malah punya Mereka sudah punya Simpoa Mereka malah memapu Berhitung Apapus dengan baik Sampai bila Kononon itu Terlalu 3000 tahun Sebelum Yesus lahir Mereka terlalu Bukan itu Dan Mereka tidak ada Yang datang Sampaikan Mereka melihat Gejala alam Lalu mereka berhitung Dengan kemampuan Yang mereka meneliti Mereka Kondisi begini Ada Raja Ada manusia yang lain Yang sangat-sangat luar biasa Manusia ini bukan manusia yang sembar Manusia ini luar biasa Karena Mereka berhitung Dan mereka menyembaknya Dan mereka menyembak Tuhan Maksudnya pesannya cuma satu Sebenarnya Yesus lahir Yang bodoh Tolong diajarkan Supaya mereka menyembak Tuhan Yang bintang Mereka akan bertemu dengan saya Yang tanpa diajir Orang yang bintang akan bertemu Tuhan Yang bodoh Kalau dia tidak mati Dia tidak akan bertemu Tuhan Karena itu kecerdasan itu Sebenarnya cuma dibangun Ada dua dasar Satu matematik Untuk membangun Cara berpikir Logikanya dengan baik Dua bahasa Untuk bagaimana kita beradaptasi Ini dua sangat penting Di dalam membangun manusia Orang yang tidak bisa bahasa Dia tidak bisa bergabung Coba saya lihat Kalau orang bisa bergabung Even bahasa sarat Hanya mesti bergabung bahasa sarat Mesti berhenti Dan bahasa sarat Karena itu bergabung Itu penting Dalam berbahasa Karena itu Sekaligua sekaligus Tadi Nono bisa mampu Untuk penanggungnya Presentasikan kepada kita Bahwa Dia berbahasa Dalam dua bahasa dengan baik Sehingga dalam literasi Antara negara Dia mampu untuk lakukan Yang ini juga berhitung dengan baik Sehingga logik dan akalnya Itu berjalan dengan baik Ini sebuah prestasi pendidikan Dunia pendidikan yang sangat luar biasa Itu keajiban yang bisa dibuat Dan tidak ada manusia Saya setuju Tidak ada manusia yang bodoh Seluruh manusia Kecuali terlain stunting Karena itu kita berperan terus Pada stunting Saya tekan bapak-bapak Untuk bagaimana Untuk jelaskan stunting Karena kalau manusia stunting Dia tidak ada seperti kita Manusia yang sehat Seperti Miss Linam Miss Juri Pak Budi Dan kita semua Itu di sel saram Itu seratus miliar Seratus miliar sel saram Di kepala itu Tapi kalau seratus miliarnya Tidak dilaki Seperti Nono Dia diam Dan tidak bisa menjadi apa-apa Dan sampai dia mati Potensi yang begitu besar Tidak pernah dipakai oleh manusia Nah itulah kenapanya Tidak ada manusia yang bodoh Ada seorang Profesor Kedikan dari Stanford University Joe Butler Dia bilang Tidak ada yang bodoh Tidak ada yang bodoh Ya bodoh gurunya Kalau mama anak yang tidak bisa Gurunya yang bodoh Bukan anak Karena anak semua punya Standar yang bagus semua Tapi guru dalam translate Mau deal free Mau berikan Ilmu pengetahuan Kemampuan-kemampuan Teknis Itu terjadi konsep Ataupun pola yang keliru Sehingga anak-anak Dibuat susah Diculik Kami dulu di upan Kalau guru matematika masuk Kami stay semua Karena setiap kali Dilih omong Tidak bisa kami dipukul semua Jadi tidak ada yang ingat That's why Begitu saya pindah ke Jakarta Dan saya bilang Kalau ngajar saya seperti ini Saya juara ya Kalau gurunya ngajar Saya boleh di matematik Saya di SMP SMA Ngajar saya boleh matematik Seperti ini Saya punya mati Pasti bagus sekali Tapi konsep saya Diajarkan dulu Matanya melotot-melotot Komis diputar-putar Kamu tidak mengerti Kita langsung Jadi tidak happy Tidak gembira Di dalam matematika Kita belajar berhitung Nah ini teori berhitung Yang hari ini Saya harapkan Bantuan dari teman-teman Dan Astra itu Bukan saja Pembantu seorang nona Atau beberapa murid Tapi itu sebuah konsep Pengajaran Untuk bagaimana kita Diplam Kalian apa bupati Udah lah Kadis pun jangan Saya sudah bilang Kadis saya Bantu kameramu Saya bilang Kamu jangan sok pintar deh Kamu bikin pelajaran Yang pintar Yang sudah jadi Ajar Bawa satu Itu dibawa ke dalam kamu Yang kamu membuat Lagi input baru Yang pasti tidak hasil Yang tidak pernah terjadi Jadi Kadis Kamu juga jamin sok sok pintar Kadis Kabupaten Kamu pikir saja Nempel disitu Dan rupa seluruh Rubahnya Rubah total Seluruh input yang diperoleh Itu seluruh anggaran Pendidikan kita Karena agar pendidikan Indonesia Kabupaten Provinsi Tahun ini Lompatnya sangat tinggi Sangat berharian Betulnya Sangat besar Anggarannya sangat besar Tapi Kalau inputnya tetap Seperti input-input Yang kita lakukan itu Itu tidak akan dapat Kenapa? Karena pemerintah itu Selalu pakai uangnya Pakai sumpah-sumpah Dan tidak ada hasil Input seperti ini Di rumah Karena itu saya minta Tolong SD, SMP TK, SD, SMP Ruang dengan konsep Yang teman-teman Nasarin Seluruh SD, SMP Di rumah Karena kita punya uang Pemerintah itu punya Budgeting yang cukup Tidak ada yang tidak cukup Cukup Tapi Kemampuan guru Untuk Men-transfer Knowledge and character Itulah yang menjadi persoalan Karena itu Kita harus bangun guru Nah kerjasama yang teman-teman Nasarin Jadi menurut saya Pak Agung Banti Anggaran yang ada Kita siapkan guru Kirim yang banyak Ke asar Kedasang Kirim-kirim Sekian banyak Nah pulang mereka lain Akan Transfer Melanggar punya knowledge Melanggar punya character Apa yang telah dilipotan Untuk kepada Seluruh Apa namanya Student yang ada di Dan di RTT Saya juga minta seperti itu Bayangkan Kalau swasta itu bikin Sekolah Dalam tempoh 5 tahun Mereka menjadi sekolah terbaik Dengan uang terbatas Dengan sumber daya manusia terbatas Negara Uangnya berlimpah Uangnya biliaran-biliaran Ratusan biliaran Di tempatnya Pak Kadis Pendidikan sekarang Sekitar berapa Kamu punya Dua 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 pertemuan hari ini, bukan kita hari disini untuk kita menyalahkan bagaimana, terima kasih para Tuhan dan segala macam, terima kasih bis juri bis lina, bapudi dan sebagainya terhadap nono, tapi input bagus buat pemerintah untuk bagaimana mampu input-input seperti itu kita, anggaran yang ada mampu kita replikasi kita bisa replikasi untuk seluruh anak-anak, model yang sama seperti ini tidak sehebat nono, tidak apa tapi mereka juga tidak boleh nono di langit, yang ini di bawah jurang ini kan tidak aneh, kita dapat di fukul kan itu nono ini ada di atas jauh, bintang di langit rata-rata yang lain, tidak serius juga di pulang juga di dalam, kali di ponain maka tadi bis juli begitu omong dalam bahasa ini, saya pikir tidak omong bahasa Nisa saya bilang, oh baku biasa omong kayak ponain itu masih masa tiru bilang sudah kami semua tidak mengerti, dalam bahasa tiru karena bahasa timur punya kata pengantar itu sangat mirip di indonesia i, e, on me, i, u, me, e, to, as, sama i, on, e, sama kata pengantar, kata penghubungnya itu sama dari bahasa inggris bahasa timur itu karena itu orang timur, kenapa menolong bahasa inggris gampang? karena ini bahasa timur itu hampir sabar kata pengantar, nah Now on me, now on me, now on me, now on me, ya pilih itu, at umme at four, nah at umme di rumah, at four, ya jadi, jadi itulah bahasa timur bahasa Inggris begitu familiar sangat-sangat semiliar ya dalam kata-kata pengetahuan, nah karena itu saya harapkan pertemuan pagi hari ini, hadir disini tokoh-tokoh yang hebat, dan saya berterima kasih untuk semua dan asal sudah melakukan ini, sudah lama sudah melakukan ini, dan saya sudah benar-benar memulai, karena ini perlu kesadaran, saya selalu bilang begini, apa itu rasional? Rasional itu bukan kemampuan kognisi semata, rasional itu harus keinginan hati, keinginan hati, lalu mendapatkan konfirmasi dari kognisi, jadi orang yang berkeinginan, dan di input di kognisinya cukup, lalu itulah rasional, sehingga kalau orang sepintar apapun, tapi kalau dia tidak punya niat, tidak akan pernah jadi apapun, sehebat apapun orang pintar, tapi kalau dia tidak punya niat apapun, maka tidak akan jadi apapun, sehat apapun diamu, tapi kalau tidak terisi dengan baik di kepalaku, maka tidak akan jadi apapun, karena itu dua hal yang sangat penting, antara afeksi dan kognisi, itu harus sembungan yang baik, karena itu manusia menjadi manusia hebat, nono ke depan, boleh di hebat hari ini, tapi kalau tidak dilatih, maka dia tidak akan menjadi orang hebat ke depan, kalau nono di jaga dengan baik, bukan nono bisa masuk ke FIT, karena FIT akan mengambil orang-orang begini, kita bisa dorong dia ke FIT, dan ini FIT sekolah-sekolah yang sangat hebat, ibu juri tahu, karena itu kita berusaha, di ke depan bisa nono bisa masuk ke sana, kalau di jaga dengan baik hari ini, kenapa? karena menjadi manusia itu tidak cukup, intellectual questions, tidak cukup, kita butuh satu lagi, adversity questions, daya tahan akan tekanan, nah daya tahan akan tekanan itu dibangun di afeksinya, tidak dibangun di kognisi, karena itu kalau afeksinya kuat, kognisinya kuat, maka seseorang akan menjadi, banyak orang pinter, teman-teman saya banyak pinter-pinter dulu jaman sekolah, tapi hari ini tidak ada apa-apa, saya terbatas, tapi saya punya daya tahan yang luar biasa, sehingga saya di depan bisa belajar, melanjutkan itu, dan hari ini bisa jadi gubernur, padahal dulu sekolah, ibu juri saya sekolah itu, dia anggap paling bodoh, jadi di sekolah saya paling bodoh, saya akhirnya ke Jakarta, banyak yang saya tahu, bukan saya bodoh, gurunya bodoh, karena begitu saya berbeda, berbeda perilaku, dia menghajar saya, dia tidak, dia tidak mencari concept, apa nama, pola yang tepat, untuk transfer knowledge-nya ke saya, tapi justru dia memukul saya, karena itu langsung membuat saya berbeda, tapi begitu saya mendapatkan guru yang baik di Jakarta, saya sangat cepat, karena pola dan konsep yang diberikan kepada saya, saya langsung berubah, karena itu saya bilang, tidak ada, saya setuju dengan Profesor Jogole, bahwa tidak ada manusia yang bodoh, yang adalah mendapatkan guru yang bodoh, karena itu berbahagiaan kamu, berbahagiaan kamu, dan berbahagiaan kamu, untuk mendapatkan Miss Julie, Miss Lina, Mbak Budi, karena kita mendapatkan guru yang baik, untuk meng-transfer kecerdasan, dengan sederhana kepada kita, sehingga kita bisa mengerti, ada sangat sederhana, bisa dibuat cepat, antara motoring-kiru ini, saya biasanya, saya bisa lap, tapi tidak saya buat ini, dulu kalau bisa lapis saya, mungkin saya cukup bikin-bikin, saya bisa langsung, karena itu kan motoring, untuk cepat kita bisa membangun ke beli, kita jadi pemerintah itu, jangan malu-malu, untuk menyatakan kita, masih keliru, jangan juga merasa paling hebat, kamu melalui tokoh, kamu pemerintah, tidak, kalau pemerintah yang masih keliru, ya bilang keliru, dan menurut saya, kita masih keliru, di dalam menyiapkan guru-guru, untuk mampu melahirkan, seperti nono, dan teman-teman yang lain, cipain, kami standar yang saat ini, kemudian saya kemudian. Terima kasih.